Terima kasih. Terima kasih. Kurang hajan. Apa alasan dia berani datang ke rumah kita? Ada hubungannya sama Amara, Mas. Satria harus bertanggung jawab atas kehamilannya Amara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini pasti cuma jebakan aja. Aduh, aku nggak tahu, Mas. Pokoknya kita harus temukan Satria sekarang. Ya udah, Mai. Kamu tenang aja. Ya? Nggak usah panik. Nanti biar saya yang pikirin. Gimana caranya untuk menemukan Satria? Oke? Ini cepat! Kamu jadi seseorang? Siapa? Pak, kenapa Papa pakai pakaian kayak pengantin gitu? Iya. Papa mau nikah hari ini. Apa? Papa yakin? Bukannya pernikahan Papa masih dua hari lagi? Iya, tadinya begitu. Tapi Papa percepat. Sore ini juga Papa sudah harus nikah sama Mawar. Karena Papa takut kehilangan Mawar. Apalagi setelah kejadian itu, Dante pasti memerebut Mawar dari Papa. Papa mempercepat pernikahannya. Ini bisa membuat rencanaku gagal. Dari tadi saya perhatikan kamu tuh gelisah banget. Hah, ada apa? Eh, An. Nggak ada. Ada teman yang minta tolong. Minta bantuan sama saya. Ah, oke. Teman, minta bantuan. Minta bantuan apa? Udahlah, Mel. Nggak penting. Aku curiga. Jangan-jangan dia baru saja dapat telpon dari Dante. Mel, gimana rencana kita? Rudy, saya mohon sama kamu, Yurut. Fokus, oke? Fokus pada rencana kita. Iya, saya ngerti kok. Oke, oke. Sekarang mari kita bahas tentang rencana utama kita. Bagaimana cara kita menculik Mawar. Ya Allah, aku yakin engkau pasti punya rencana yang baik buat aku. Berikan aku kesabaran untuk menjalani semua cobaan ini, Ya Allah. Mbak Mawar, coba lihat ini. Bagi siapa, Mbak? Iya, buat Mbak Mawar. Kan hari ini mau jadi pengantin. Sudahlah, Mbak Mawar. Ayo sini cepat. Kok mau jadi pengantin malah bingung? Harusnya kan malah bahagia. Loh, kok calon pengantin malah nangis? Nanti jelek lho. Nangisnya kok tambah kenceng? Aku jadi ikutan sedih. Mbak Mawar pasti nikahnya terpaksa ya? Alexa. Ya, halo Alexa. Ada apa? Tante, sepertinya kita harus melakukan perubahan pada rencana kita. Perubahan? Perubahan gimana maksudnya? Jadi begini, Tante. Papa tiba-tiba mau melaksanakan pesta pernikahannya hari ini juga. Aleksa, Aleksa. Tapi saya belum siap, Aleksa. Pokoknya Tante harus siap. Karena kesempatan untuk menculik Mawar hanya ada pada saat ini, Tante. Pada acara itu. Oke, oke. Oke, saya akan mempersiapkan diri saya sebaik mungkin. Oke, thank you, Aleksa. Thank you. Rudy, kita sudah tidak ada waktu lagi, Ruth. Kita harus bergerak sekarang juga secepatnya. Dan waktu dua jam kita sudah harus ada di sana. Mel, cerita dulu dong, man. Kenapa? Rudy, Irfan. Irfan memajukan pernikahannya sore ini. Oke, kita harus lakukan rencana langkah pertama kita. Sementara saya melangsungkan pernikahan. Kalian harus tetap waspada menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan. Karena saya tidak suka ada gangguan sekecil apapun. Dan pastikan, kalau Mawar tiba tepat waktu di hari pernikahan, jangan sampai ada gangguan apapun dia di jalan. Itu kalian yang atur sendiri. Faham? Faham, bos. Kalau gangguan dari Dante, saya rasa itu tidak akan terjadi. Karena saya yakin, sekarang dia lagi kesakitan karena kita siksa kemarin. Kau rame banget. Ya pun. Bukannya pernikahannya besok. Sepertinya pernikahan dimajukan hari ini. Padante harus tahu. Halo. Padante, kita ada masalah, Pak. Masalah apa, Pak? Pernikahan Mawar bukan besok, Pak. Tapi seperti yang dimajukan hari ini. Hari ini? Ya, Pak. Hari ini? Kita tidak punya waktu lagi, Pak. Kita harus bergegas untuk menolong Mawar. Sekarang juga saya ke sana, Kav. Ya, Pak. Sekarang yang penting kamu banyak istirahat dan tenang kepikiran. Iya, Mara. Yang jelas, aku dan Mbak Maw sudah menyelesaikan masalah kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satria. Malfin aku ya, Mara. Kenapa aku merasa begitu dekat dengan mereka? Seandainya saja Dewa berhasil aku temukan. Mungkin Dewa seusia dengan Satria. Kayaknya Mama asyik banget memperhatikan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok Mama memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri? Cantiknya sinar rembulan. Awan hitam tak berperan. Lihat ada satu bintang. Menggetar hati yang diam. Begitu indahnya. Kamu titik tidak tahu Cantikmu mempeson aku Tak sadar kau merayu Aku tutup mengejar hati Kamu titik tidak tahu Cantikmu mempeson aku Tak sadar kau merayu Aku tutup mengejar hati Dan titik tidak tahu Tidak dari yang ku puja Apa-apaan ini? Kenapa di mana-mana banyak banget penjagaan? Apa ini gak berlebihan? Pak Ada apa, Leksand? Aku heran aja Kenapa penjagaannya sampai seketat ini? Apa ini gak berlebihan, Pak? Kalau kayak gini pengamanannya sih Laut aja gak bisa masuk deh, Pak Iya Karena Papa Gak mau kalau pernikahan Papa sama Mawar Ada yang ganggu Jadi Papa sengaja mengantisipasi Dengan pengamanan yang super ketat Kamu kan tahu siapa, Papa Papa bisa berbuat apapun Terutama kamu, Alexa Jangan coba-coba bikin orang Dan teku saya Aku melakukan semua ini demi kamu Demi keselamatan kamu Karena aku gak mau Pak Irvan Terus mengejar kamu Maafin aku, Sayang Bu, mobil sudah siap Kita bisa berangkat sekarang Bapak Irvan ini seperti sudah mengantisipasi semuanya Banyak banget bodyguardnya Kacau ini Ma Kayaknya perbuatan kita ke Satria itu gak bener deh, Ma Gak bener bagaimana maksud kamu? Iya Aku yakin Mamanya Satria itu mau ngejauhin Satria dari Amara Karena dia gak mau Satria itu sampai dijahatin lagi sama Kamelia, Ma Apalagi Dulu Kamelia pernah mau bunuh Satria, Ma Sampai sejauh itu perbuatan Kamelia Iya, Ma Dulu Kamelia dan Rudy pernah membayar preman-preman untuk menyakiti Satria, Ma Ya, tapi sekarang Masalahnya kan kita harus menolong Amara dan juga Satria Mereka sedang menghadapi sesuatu hal yang membingungkan mereka Cahaya kamu sendiri kan tahu Tapi kalau menurut aku ya, Ma Satria dan Amara itu masih terlalu muda, Ma, untuk menjadi seorang orang tua Mama tahu Tapi mereka juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya mereka walaupun mereka masih muda Ma Mama tuh kenapa sih selalu aja ngebelain mereka? Mama tahu gak? Sikap Mama ke Satria itu Seolah-olah Satria itu adalah Dewa, Ma Rudy, ayo Rudy, kita udah gak punya waktu lagi, Ruth Oh, Astaga, please Rudy Jangan sampai masalah pribadi kamu itu mengganggu rencana kita ya, Ruth Please, Ruth Iya, Mel Tenang aja, Mel Saya disini bersama kamu Masalah saya udah ada yang ngurus Oke, sekarang kita kembali ke rencana kita penculikan, Mawak Kita gak punya waktu lagi, Ruth Kita harus bergerak cepat Kamelia, dengar Kamelia Saya gak yakin rencana kita akan berhasil Kita cuma punya sedikit waktu Kita gak bisa bergerak Rudy, kamu kenapa sih, Ruth? Kenapa kamu tiba-tiba saja seperti kehilangan rasa percaya diri kamu? Hah? Kenapa? Oh, oke Atau jangan-jangan kamu ingin bergerak sendiri di belakang saya Kalau saya mau main belakang, saya gak akan kehilangan uang saya juga Itu karena apa? Karena saya percaya kamu untuk investasi, Kamelia Dan akhirnya apa? Berantakan semuanya, kan? Stop, stop, Rudy Tolong, stop, saya gak mau berdebat lagi tentang itu ya, Ruth Please Sekarang, pikirkan cara terjitu untuk menculik Mawak Gimana, Kam? Situasi sangat buruk, Pak Kita tidak bisa langsung masuk begitu saja Bapak Irvani ini sudah mengantisipasi semuanya Dia menempatkan banyak penjaga Maksud kamu kita gak biarin Mawar? Nikah sama laki-laki tua bangka itu? Tidak, Pak Kita tidak akan membiarkan Mawar begitu saja Kita akan menolongnya Kita harus mencegah Mawar sebelum masuk ke dalam gedung itu Kalau dia sudah masuk Tidak ada kesempatan lagi Saya rela ngelakuin apapun, Gav Apapun Meski nyawa saya harus jadi taruhannya, kan? Silakan, Ibu Halo, Pak Pengantin sudah meluncur ke lokasi Semuanya aman Ya Allah, Cahaya Dalam hidup Mama Dewa itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, Mak Ya Kalau gitu, sikap Mama Kesatria itu terlalu berebihan, Mak Apalagi Mama tahu, kan? Amara itu anak dari musuh besar kita, Mak Kamu lihat Mama ngerti Mama menolong mereka itu alasannya cuma satu Mama ingin menolong mereka, mereka itu masih muda Seperti yang tadi kamu bilang Siapa yang mau menolong mereka Kalau bukan kita Orang-orang yang mereka percaya Dan orang-orang yang dekat dengan mereka Coba kalau kamu ada di posisi Mama Kamu melihat orang-orang yang dekat dengan kamu seperti itu Kamu pasti mau menolongnya juga, kan? Tapi buang-buang waktu, Mak Kenapa Mama tidak mencari dewa saja, Mak? Mama itu pasti cari dewa, Nak Sampai kapanpun Sampai Mama menemukan dewa Setiap detik, setiap nafas Mama Setiap hari Mama itu selalu memirkan terendam dewa Bagaimana keadanya? Sampai sekarang aman terkendali, Bos Laporan dari rumah pengantin akan menuju ke sini, Bos Mudah-mudahan Tante Kamelia dan Om Rudy berhasil membawa Mor pergi Dan gak akan pernah datang ke tempat ini Aku kecewa sama Mama Mama bisa menjadi ibu yang baik buat orang lain Buat Dante, buat Satria, tapi gak buat aku Astagfirullahaladzim Kamu ini anak Mama Bagaimana mungkin Mama tidak memperhatikan kamu, Nak? Mama tuh sama sekali gak perhatiin aku, Mak Mama tuh menganggap aku gak ada Dante lagi sakit Mama sangat perhatian ke dia Sekarang Satria Aku Mama tuh gak menganggap aku ada di sini, Mak Aku udah berusaha mencari perhatian, Mama Tapi apa? Enggak Mama gak menganggap aku sama sekali, Mak Aku kecewa sama Mama Ya Allah Bagaimana jahe bisa punya pikiran seperti itu? Mau sampai kapan, Kavs? Mau sampai kapan kita nunggu, Kav? Ayo Padahal, padahal, sabar, Pak Kita gak bisa lagi gabah Kita harus cari waktu, Pak Tenang Lihat Bapak Rifan itu mengawasi semuanya Tunggu, Pak Kita tunggu waktu yang tepat Oke? Lihat, lihat Mobil pengantian dateng, Pak Maaf, Pak Sudah ada orang lain yang menjemput Bu Mawar selain saya Iya, Pak Mawar, kita punya rencana yang berubah buat kamu Tidak dari yang ku puja Tidak dari yang ku puja Dan T Mungkin ini sudah takdir Kita gak bisa sama-sama Walaupun raga ini gak bisa bersatu sama kamu Hati aku cuma milik kamu, Zai Sampai kapanpun gak akan pernah berubah Eh Pak Kayaknya salah jalan deh, Pak Ini bukan arah ke masjid tempat akan nikah Ini kemana, ya? Tenang aja, Mawar Kita memang gak ke tempat pernikahan kamu Siapa kamu? Kita punya rencana yang berubah buat kamu Surprise, hmm? Mawar Helo, kenapa kamu melotot seperti itu? Memang kamu habis melihat hantu? Hmm? Mau Please Kami masih hidup Oke? Mau kalian bawa kemana, saya? Yang pasti kami menculik kamu lah Memang kami mau ngajak kamu jalan jalan, apa? Lumayan, kan? Karena kami Kamu jadi terhindar dari pernikahan yang mengerikan dengan Irfan Mereka benar Aku merasa lega terhindar dari pernikahan itu Untuk saat ini Setidaknya Aku bisa memikirkan cara untuk lolos Duh, kamu Bodoh Bodoh Apa aja kerja kalian selamat Apa mungkin seorang Mawar bisa diculik Dengan keamanan yang seperkatan seperti ini? Maaf, Pak Tadi ada mobil pengantin warna putih datang menjemput, Pak Kamu pikir mobil itu yang akan membawa Non Mawar kemari, Pak Tapi ternyata setelah itu Datang mobil pengantin warna hitam Ingin menjemput Non Mawar juga, Pak Bodoh kamu Saya sudah bilang yang jemput Mawar itu mobil yang hitam Bukan warna putih Sekarang bubar Bubar kalian semua Bayo Hmm, rupanya Tante Camellia sudah berhasil menculik Mawar Baguslah Kayaknya ada masalah nih, Kav Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Saya juga gak tahu, Kav Yang jelas pasti resangkut pautnya mau Mawar, Kav Kita harus cari tahu, Kav Ayo Pak Dante, jangan, Pak Dante Bagaimana kita mau mencari keadaan Mawar, Pak? Hah? Gimana? Kita mau datang ke sana terus tanya di mana Mawar? Itu sama aja membuat nyawa kita terancam, Pak Dante Lihat aja, mereka aja tidak tahu keberadaan Mawar di mana Iya Iya, iya Kamu benar juga, Kav Ya Allah Kenapa aku harus jatuh lagi ke dalam kekuasaan Camellia dan Rudy? Apa ini ujian lagi darimu, Ya Allah? Berilah aku petunjuk agar aku tahu ini memang dari kamu, Ya Allah Sayangku, Dante Kamu di mana? Apa kamu baik-baik aja? Aku kangen sama kamu, Sayang Maafkan aku, Sayang Kamu selalu mendapat masalah gara-gara aku Aku ingin semuanya cepat berakhir, Dante Aku ingin sama-sama kamu lagi Kenapa kalian lakukan ini? Apa salah aku? Kalau saya banyak tanya kamu Di antara kita masih banyak sekali permasalahan yang belum selesai Oke Pertama-tama Yang harus kita selesaikan adalah Persekongkolan kamu dengan Irvan yang sudah menipu uang saya Hah? Kamu tahu? Saya mengalami kerugian yang sangat besar sekali Dan saya mau uang saya itu kembali secepatnya Kalian salah Masalah uang Saya sama sekali gak tahu Itu semua urusan Irvan Begitu Ingat Saya bisa bertindak Lebih kejam dari siapapun juga Oke Ingat baik-baik Rudy Laku kamat Ambil kamar dia Beres Beres Tante Kamelia, tante, tante aku dateng, tante Kamelia gak ada disini, lalu dia bawa muar kemana ya? Ada apa Aleksa? Halo tante, tante dimana sih? Aku udah di rumah tante sekarang, kita kan udah sepakat tante, tante bawa muar kesini dan kita ketemu disini. Aleksa, sorry, tante berubah pikiran, by the way terima kasih atas bantuan kamu, tapi mulai detik ini, tante sudah tidak butuh kamu lagi. Mawar sudah menjadi tawanan tante, so selanjutnya tante akan langsung bernegosiasi dengan papa kamu, oke? Wah, tante gak bisa gitu dong, kita kan udah sepakat tante. Aleksa, kamu tidak punya pilihan, bola sudah ada di tangan saya, dan itu artinya kamu harus ikut aturan main saya, oke? Siap! Buat apa aku bantuin dia kalau akhirnya aku dibuang gini aja? Kamu yakin dengan semua ini? Maksud kamu, Ruth? Kamelia, saya cuma khawatir suatu saat nanti Aleksa malah menyerang kita. Karena kita sudah membuang dia. Lagi kamu denger ya, Ruth, ya. Saya sangat percaya kalau dia, anak ingusan itu, tidak akan berani melawan kita. Dan kalaupun dia melakukan itu, papanya sudah menangkap dia terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia sudah mengkhianati papanya. Ya kan? Anda akan segera menerima foto mawar, mati, bermanikan, darah. Tidak dari yang kubuja. Kenapa saya rasa kalau dipernikahin ini pasti ada yang gak beres? Kenapa seperti dibatalin di hidup, Pak? Kamu merasanya aneh gak? Ada apa? Sama, Pak. Saya khawatir sama mawar. Saya juga ngerasain hal yang sama, saya juga khawatir, semoga saja tidak terjadi hal yang buruk terhadap mawar, Pak. Mudah-mudahan aja. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang, saya sama sekali gak bisa berpikir, apa yang harus kita lakuin sekarang? Gimana kalau pada nanti hubungi Aleksa? Cari tahu kabar dari dia. Aleksa. Ya, kamu benar. Gak diangkat, Kak. Tapi nadanya sih yang. Coba lagi, Pak. Coba juga. Sekali lagi, sekali lagi. Masih gak diangkat, Kak, Pak. Ada apa ya? Kenapa Aleksa akan menangkap? Ini ada yang gak beres, ini. Nah, begini saja, Pak Danti. Biar aku mencoba mengintai rumah Pak Irfan. Aku akan cari informasi di sana. Tapi kamu hati-hati ya. Iya, sudah. Kalau gitu saya berangkat. Siapa, Kak? Cahaya. Halo, Cahaya? Cahaya, aku mau ngomong sama kamu. Cahaya, kamu kenapa? Kamu... Kamu nangis. Aku gak bapak, tapi aku mau ngomong sama kamu, Kak. Kamu jangan bohong. Udah cerita sama aku. Kamu kenapa? Kamu nanya ada lagi orang yang saya sama aku. Cahaya, siapa yang benci sama kamu? Kamu tuh ngomong apa sih? Aku gak benci sama kamu kok. Ya, walaupun kamu kadang-kadang nyebelin. Itu kenapa aku pengen ngomong sama kamu, Kafka. Yaudah, kamu ngomong aja sekarang. Aku gak bisa ngomong sekarang, Kafka. Kita harus ketemu. Cahaya, sekarang aku lagi ada urusan. Aku gak bisa menemui kamu sekarang. Gimana kalau nanti aja? Bisa kan? Yaudah. Kalau kamu gak bisa ngomong sama aku sekarang, Berarti ini terakhir kalinya kita ngomong, Kafka. Setelah ini kamu gak akan ngomong lagi sama aku. Halo? Halo? Cahaya? Cahaya? Ya, apa lagi? Cahaya. Gak tau, Pak. Tapi kinerenya dia serius banget. Kamu tau sendiri kan cahaya kayak gimana? Iya. Iya, saya tau, Pak. Tapi gak biasa saya cahaya seperti ini. Dia menangis terus... Saya khawatir kalau ada apa-apa sama dia. Yaudah, kamu temung cahaya. Ya sudah, Pak. Kalau gitu saya temung cahaya dulu. Nanti setelah itu kita selesaikan urusan kita dengan Pak Ivan dan Mawar. Kabar-kabar ini, Kap. Iya. Terima kasih. Dimana kamu, Mawar? Mawar! Mawar. Halo? Siapa ini? Halo, Irvan. Kaget menerima telepon dari saya? Kamu jangan main-main, ya? Siapa ini? Irvan. Rasa Anda lupa dengan suara saya. Atau jangan-jangan Anda sengaja melupakan suara saya. Karena Anda pikir saya tidak penting. Dengar kamu, Kamelia. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Karena kamu sudah merusak hubungan saya sama Mawar. Kalau perlu, saya akan menghancurkan kamu. Saya akan bunuh kamu. Anda dengar baik-baik, ya? Sedikit pun juga. Saya tidak takut dengan ancaman Anda. Justru sebaliknya. Anda harus membayar mahal atas perbuatan Anda terhadap saya. Saya melakukan apa? Kamu jangan main-main sama saya, Kamelia. Saya bisa menghancurkan hidup kamu, tahu. Kamu belum mengkenal siapa saya. Saya tidak mau bicara panjang lebar dengan kamu. Saya akan melakukan penawaran. Oke, dengarkan baik-baik. Karena Anda sudah menceri uang saya. Saya mau segera kembalikan uang saya tiga kali lepas. Kalau Anda menolak, Mawar tidak akan pernah Anda lihat kembali. Pikiran itu baik-baik. Kurang ngajar kamu, ya? Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Irfan, Irfan. Kamu dengar baik-baik, ya? Posisi kamu sekarang bukan dalam posisi menawar. Saat ini, saya, Kamelia, yang menentukan semuanya. Kalau kamu menolak, dalam hitungan menit, Anda akan segera menerima foto Mawar, mati, bermandikan, darah. Kurang ngajar. Benar-benar berikir, Kamelia. Dia enggak main-main. Demi keselamatan Mawar, saya harus menghadapinya dengan cara lain. Oke, wik. Saya akan ikuti apa mau kamu, Kamelia. Yang penting Mawar selamat. Oke, Irfan. Saya janji. Mawar akan baik-baik saja selama Anda mengembalikan uang saya sebanyak tiga kali lipat dari jumlah uang yang sudah dicuri oleh bangkir suruhan kamu itu. Saya tolong. Se-ce-pat-nya. Semoga Alexa mau menjawab telepon gue. Aduh, gimana nih? Aku angkat enggak ya? Tapi kalau enggak aku angkat, kasian Dante. Oh, kan sayang banget sama dia. Ah, yaudah deh. Aku angkat aja. Ya, Dante. Alexa. Ada apa? Enggak, enggak ada apa-apa kok. Aku cuma mau nanya aja sama kamu. Kenapa sih kamu belakang ini susah dihubungin? Sorry, Dante. Soalnya aku lagi banyak urusan ya. Macem-macem lah. Oh, iya, iya, iya. Aku ngerti, aku ngerti. Aku cuma kangen aja sih. Bisa kita ketemu. Suara Dante kok manis banget sih? Tung, Ben. Aku harus pura-pura bersikap manis sama Alexa. Iya, Dante. Aku juga kangen banget sama kamu. Oke deh, terserah kamu ya. Mau ketemu di mana? Kalau gitu, aku tunggu di... CJ Tomielnya, jam sembilan. Cahaya, aku udah disini. Kamu mau ngomong apa sih? Buat apa pisau itu? Taruh! Mau bunuh diri? Kamu jangan bercanda. Buang pisau itu. Jangan lakukan itu. Aku gak bercanda. Heh. Kamu lihat sendiri kan? Semua orang tuh udah gak ada lagi yang peduli sama aku. Semua orang gak ada lagi yang sayang sama aku. Jadi buat apa aku hidup? Mendingan aku mati. Tidak dari yang kubuja. Tidak dari yang kubuja. Kau gak... Aku gak mau ada disini bahwa aku pergi. Udah-udah, jangan nangis. Kamu pergi kemana? Aku terserah. Pokoknya gak mau ada disini. Yaudah, ayo kita pergi. Kamu serius? Coba kamu pikir. Kamele itu membuat saya benar-benar tidak punya pilihan. Sebenarnya saya bisa aja menghabisi dia. Tapi kalau menghabisi dia, saya takut dia akan mencelakai mawar. Iya kan? Makanya saya bersikap lunak sama dia. Sambil kita lihat situasi dan kondisi. Sekarang, saya minta kamu siapkan sejumlah uang untuk tembusan. Oke, Pak. Saya akan siapkan semuanya. Eh, tunggu dulu. Ada apa lagi, Pak? Alexa udah pulang. Belum, Pak. Melihat sikap Alexa sama mawar akhir-akhir ini, saya curiga. Jangan-jangan Alexa ada di balik semua ini. Masa sih, Pak? Iya. Kalau tidak, dari mana Kamalia dan Rudy tahu kalau hari ini saya mau menikah dengan mawar? Saya yakin. Saya yakin dia terlibat. Kurang ajar. Dasar anak bengal. Saya tidak akan pernah mengampuninya kalau dia terlibat dalam hal ini. Perintahkan orang-orang kita untuk mencari Alexa. Sampai ketemu. Dan bawa dia kemari. Baik, Pak. Segera akan saya laksanakan. Terima kasih. Ruth, kalau uang itu sudah kita dapatkan, Ruth, kita kabur ke luar negeri. Dengan begitu, Irfan tidak akan mampu melacak keberadaan kita. Itu yang bagus. Saya setuju. Tapi Alexa bagaimana? Alexa? Astaga, Rudy. please, Ruth, please. Kenapa sih kamu masih mikirin anak ingusan itu? Rudy, buat saya, Alexa itu cuma alat untuk kita. Oke. Alat untuk mendapatkan uang kita, Ruth. Uang kita. Kamali, dengar ya. Alexa pasti akan datang cari kita dan menuntut. Dia tidak akan tahu kapan Irfan akan membayar. Oke. Kalau uang itu sudah kita dapat. Kita bagi dua. Berarti dia tidak dapat bagian? Ya, tentulah. Dia tidak kebagian satu persen pun juga. Kita tinggalin dia. Kita kabur ke luar negeri. Beris. Dan teku gak ada. Katanya dia janji mau ketemuan di tempat ini. Non, Alexa. Mau apa kalian cari aku? Kami diminta untuk membawa Non pulang. Kami hanya menjalankan tugas dari Bapak, Non. Sepertinya, beliau ingin bertemu dengan Non. Gua hafal tuh orang. Aku gak mau. Itu kan orang yang mukulin gue. Bilang sama Papa. Urusan mawar hilang itu bukan urusan aku. Tapi urusan Papa. Oke? Jadi Non tidak mau? Enggak. Mending kalian pulang aja. Tepas, Son. Saya harus berbuat kasar terhadap Non. Lepasin atau orang mau ketriak? Dia anak buah. Pak Irvan. Alexa. Anaknya Pak Irvan. Kok? Aku beres nih. Gua harus cari tahu. Siska. Keluar kamu. Nah, ini dia Pak orangnya. Cepat Pak, tangkap dia. Tunggu, ada apa ini? Kenapa saya harus ditangkap? Apa salah saya? Hah, banyak ngomong. Udah Pak, tangkap dia sekarang juga. Ayo Pak. Sabar Bu, kita harus buktikan dulu. Apa yang harus dibuktikan Pak? Nah, begini Bu. Bu Maya melaporkan kepada kami. Kalau Bu Siska mencurig anaknya yang bernama Satria. Saya tidak menculik anaknya Ibu Maya. Hah? Udah deh Pak. Saya yakin anak saya itu ada di dalam. Gini aja deh. Kalau sampai semuanya terbukti, hukum dia Pak seberat-beratnya. Biar dia kapok. Baik. Ayo. Ayo. Apa sih? Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo. Ayo ikut. Aku ngomong ikut. Aku ngomong ikut. Aku ngomong ada apa sih? Eh, kamu harus ikut. Ayo, ayo ikut. Aku pasir. Eh. Aku pasirat. Buaya, sudah lukingah Alexa. Sampai jumpa. Dante. Dante, makasih. Dante, kamu dinyelamatin aku. Kalau kamu nggak cepat datang, aku udah dibawa sama mereka. Iya, iya. Sama-sama. Yang jelas sekarang kita harus pergi dari sini. Rasanya ini kamu, Siska. Sebentar lagi kamu akan masuk pencari. Ya Allah, tolonglah aku. Semoga Satria sudah pergi dari rumah ini. Jangan sampai mereka menemukan dia. Gimana, Pak? Saya sudah periksa seluruh ruangan, tapi Amara dan Satria tidak ada, Pak. Nggak ada. Nggak mungkin, Pak. Anak saya pasti dia sembunyiin. Nggak mungkin. Saya yakin itu. Ayo, mendingan Bapak tangkap dia sekarang. Ayo, Pak. Maaf, Bu Maya. Ayo, kami tidak bisa menangkap seseorang tanpa ada bukti yang jelas. Tapi saya yakin banget anak saya itu dia umpetin. Udah deh. Mendingan sekarang Bapak tangkap dia dulu, baru habis sesuatu mengaku. Ma, Bu. Untung menangkap seseorang, itu ada prosedurnya. Sebenarnya, saya juga kurang mengerti apa yang dikatakan oleh Ibu Maya, Pak. Ma, Bu. Sudah mengganggu ketenangan Ibu. Kalau begitu, kami permisi, Bu. Iya. Mari, silakan, Pak. Pak. Ih, kenapa pergi, sih? Mari, coba, Amara. Ayo. Satria. Aku nggak kuat, Satria. Jantungku sakit banget. Ayo, Amara. Kamu pasti bisa. Jangan sampai mereka nangkap kita. Ya, yuk. Ayo. Satria, aku nggak kuat, Satria. Aku sumpah. Aku takut kehilangan bayi kita. Ini aku nggak kuat. Iya, iya. Yaudah, kita istirahat dulu aja, ya. Disitu kayaknya ada rumah kosong, deh. Kita bisa istirahat di sana. Mudah-mudahan mereka nggak ketemuin kita, ya. Yuk, kau masih bisa. Tunggu, Pak. Duduk. Sekarang kamu udah aman dari orang suruhan papa kamu. Makasih ya, Dante. Kamu udah nyelamatin aku. Iya. Iya, iya. Ya udah. Udah-udah. Kamu emang laki-laki yang baik, Dante. Pantes aja banyak wanita yang jatuh cinta sama kamu. Kamu jangan berlebihan. Aku mau nanya. Kenapa sih? Papa kamu tegang ngelakuin itu semua sama kamu. Masalah apa? Aku tahu papa sengaja nyuruh orang-orang itu buat mencari aku. Mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya Mawar. Dia nggak datang ke pesta pernikahan itu karena dia dicuri. Lihat deh, Dante. Aku terlihat lebih cantik daripada cinta, kan? Lepasin, Alexa! Saya akan paksa kamu untuk lepas semua bujuin. Kamu juga cinta sama Mawar, ya? Aku tidak jatuh cinta kepada Mawar maupun kecinta. Kali gitu aku mau bukti dari kamu. Aku akan berikan petunjuk kepada kamu di mana kamu akan menemukan orang yang kamu cari. Kamu tidak perlu cari dia anak muda. Karena dia sendiri sedang menemukan kamu. Aku untuk mengejar hati dia anak muda. Tapi aku tidak tahu. Cantik menempat son aku. Tak sadar kau merayu. Aku untuk mengejar hati dia. Aku tidak tahu.